Ilmu Angin Sakti Jilid 7. Gusar bukan buatan tukang tenung itu. Dengan pengerahan tenaga iwakangnya yang dalam, kepala ular sindruk itu dihancur leburkannya, dan ular yang dua ekor lagi, disabetnya dengan pedang menjadi potongan-potongan delapan. Melihat kehebatan lawannya, terutama kehebatan permainan pedangnya, pelata Hek Mahi ambil langkah seribu, alias kabur. Semula Taek Ancat bermaksud mengejarnya. Akan tetapi bisa sacun ular yang menjalar di tubuhnya telah menghebat hingga ke pinggang. Demikianlah selanjutnya ya, tukang tenung itu membiarkan lawannya melarikan diri, sedang ia sendiri dalam keadaan setengah sadar setengah pingsan. Ia pergi mencari sebuah dusun, untuk mencari pertolongan. Ketika tiba di sebuah pondok, maka ia merebahkan diri, tanpa mengingat lagi siapa pemilik pondok itu. Kiarannya pada saat itulah tukang tenung yang wataknya angin-anginan itu mendapat pertolongan pengobatan dari Anhui Chian. Seorang tabib yang sedang memperdalam ilmu ketabibannya. Berkat kecermatan dan kepintarannya maka akhirnya, Taek Ho Ancai dapat diselamatkan ajalnya. Karena ingatan inilah maka ketika Taek Ho Ancai berada di Soatang bermaksud hendak menyambangi Cheng Bong Pei, akan tempi secara tak diduga di sebuah rurnah makan ia telah berternu dan duduk menghadapi satu meja dengan putri penolongnya. Ketika mendengar keterangan dari si putri bahwa Seng Pro Long telah terbunuh maka Taek Ho Ancai telah melompat dan menghilang. Hari itu juga, dengan menggunakan seluruh ilmu kepandainya, tukang tenung itu berlari meninggalkan Soatang untuk buru-buru sampai di Cheng Hang San hatinya cemas, bimbang, sedih tak terkirakan. Esok malamnya ia pun sampai di tempat yang dituju. Tetapi begitu tiba di sana, benar-benar ia hanya menemukan kuburan belaka. Karena menyesal dan sedihnya, maka tukang tenung itu menangis sepanjang hari di samping kuburan itu. Setelah itu barulah ia terkejut sendirinya menyesal, karena baru sekarang ia teringat. Bukankah gadis yang menyamar sebagai pemuda di rumah makan sostang itu putri Anhui Cian? Meogap Pak Ia tertindak begitu ceroboh dan kurang pikir meninggalkan putri penolongnya itu begitu saja. Ingatan ini membuat penyesalan dan kesedihannya makin menjadi-jadi. Tetapi tak adalah manfaatnya menangis dan bersedih belaka. Ia pun memutus ke atekadnya untuk kembali ke Soatang, mencari dan menemukan putri sababat peolong jiwanya itu. Akan tetapi keesokan harinya ketika ia tiba di Soatang, ia tidak menemukan gadis itu lagi. Taik Ancai mencarinya ke seluruh kota Soatang, akan tetapi juga sia-sia belaka usahanya itu. Hingga ketika beberapa hari kemudian ia kembali ke rumah makan itu pula, ia menemukan dua orang pemuda yang hampir serupa yang berdandan sebagai anak pertapaan. Mereka ini adalah Dian Cian Po bersama anak-anak dan istrinya. Disinilah karena kecongkakan keluarga Dian Cian Po itu, mereka lantas terlibat pertengkaran dengan tukang tenung ini akan tetapi para murid Aku-Akuan Mi-Ing Tiang Lomana boleh melawan Taikon Chai? Memangnya Taikon Chai sendiri tidak bermaksud menyusahkan orang, maka ia pun tidak menarik panjang persoalan itu dan ia pergi meninggalkan mereka untuk melanjutkan usahanya mencari Siulian. Sedangkan Tan Cian Po bersama istri dan anaknya lantas pergi ke Taesan untuk menjumpai gurunya. Mi-Ing Tiang Lomana, untuk melapor bahwa paman guru mereka Anhui Cian telah terbunuh, akan tetapi mereka ini pun hanya tinggal terkejut belaka. Sebab Mi-Ing Tiang Lomana menemui nasib yang serupa, mereka hanya menemui kuburan gurunya belaka. Tan Cian Po, walaupun orang tinggi hati akan tetapi terhadap guru Akuannya itu sangat bakti sekali. Dalam kesedihan yang tak terkatakan itu ia pergi ke tanah Turki, untuk mencari bantuan guna mencari pembunuh gurunya. Orang Turki itu adalah sahabat kental Mi-Ing Tiang Lomana, sehingga kedatangan Tan Cian Po disambut dengan baik di sana. Mendengar bahwa Anhui Cian dan sahabatnya Mi-Ing Tiang Lomana terbinasa begitu rupa, maka bukan main sedih dan gusarnya Seng sahabat ini namun karena ia merasa sudah terlalu tua, maka ia mengutus seorang muridnya yang bernama Karagamal G, untuk menuntut balas kematian Mi-Ing Tiang Lomana tersebut. Akan tetapi jangankan sempat bergebrak dengan Ong Kau Lian yang saat itu kepandainya sudah susah dicari tandingannya itu, murid dari Turki itu tidak dapat berbuat banyak. Bahkan akhirnya ia ambil langkah seribu ketika balga nadar dengan Aoyang Siang Yang. Tentang Tai Ko Ancai yang sedang mencari putri Anhui Cian, hingga beberapa bulan kemudian ia tiba di pulau Toliu itu, diamansu hengnya Gou Bian Li bertempat tinggal. Kepada suhengnya itu, karena dia sudah merasa berputus asa, minta bantuannya untuk mencari Siulian. Demikianlah kiranya, Aik Ancai yang telah menjelajahi puluhan kota dan naik gunung mencari Siulian tidak berhasil, kiranya Gou Bian Li lah yang secara kebetulan telah menemukan gadis itu. Gou Bian Li melihat kata-kata baik pada diri Siulian, lagi pula ia mengingat akan budi Anhui Cian yang telah menyelamatkan sutainya, maka ketika Siulian memohon ingin menjadi muridnya, dengan segala senang hati Gou Bian Li lantas menerimanya. Bersama-sama mereka pun meninggalkan gunung Tian San karena beberapa hari menjelajahi seluruh pelosok gunung itu, tidak juga menemukan Sinhong. Beberapa hari kemudian, mereka pun telah berada di pulau Toliu Chu kembali. Pulau Toliu Chu adalah sebuah pulau agak besar juga. Di sekeling pulau tumbuh pohon-pohonan tinggi yang seakan-akan membentengi pulau itu di tengah-tengah pulau terdapat sebuah tanah menggunduk yang berbentuk seperti gunung. Disebut semikian, karena kecuali letaknya meninggi juga luas dan ditumbuhi hutan-hutan liar. Pada suatu fajar menyingsing, pemandangan di sekitar pulau itu tampak sangat indah. Lebih-lebih pada tempat-tempat di mana tumbuh pohon-pohonan yang berbaris sama tingginya, puncaknya yang melambai-lambai seakan-akan sekumpulan prajurit yang berbaris rapi. Tumbuhan bunga-bunga hutan yang beraneka warna bergoyang-goyang bagaikan lambayan tangan jutaan rakyat yang sedang mengeluk-luk pemimpin mereka. Matahari menyumburatkan sinarnya yang kemerahan di ufuk timur, menguak halimun pagi, membangkitkan cahaya pelangi indah berwarna tujuh rupa. Keindahan alam ini kemudian ditambah kian semarak oleh lagu-lagu pujian yang didendangkan oleh kicau burung-burung yang menyambut datangnya pagi, serta gemerciknya air kali yang mengalir. Antara tampak dengan tiada, pagi hari itu dikala hawa sangat sejuk mendesir dan halimun tersingkap oleh sinar matahari yang lembut dari sebuah gunung kecil yang berada di tengah-tengah pulau, tampak sesosok bayangan tubuh yang melayang-layang di atas pohon bunga. Bayangan itu tampak samar-samar, tetapi bergerak sangat cepat sekali, sehingga orang apabila melihatnya akan mengira bahwa itu adalah seorang peri penjaga gunung. Tetapi ketika bayangan hitam itu melintasi tempat yang terang maka terlihatlah dengan jelas bahwa bayangan itu seorang setengah tua yang sedang berlari dengan sangat cepatnya melayang-layang. Mengherankan sekali bahwa orang tua itu dapat berlari di atas pohon bunga dengan gerakan yang sangat ringan dan lincah seperti seekor kupu-kupu. Pohon-pohon bunga yang terincak kedua kakinya tidak bergerak sedikit pun, rebah apalagi patah. Hingga dapatlah dibayangkan betapa tingginya ilmu meringankan tubuh orang tua ini, sudah mencapai puncak kesempurnaannya. Wajah orang tua ini menunjukkan seperti orang yang tidak beres akalnya. Mukanya kelimis, tidak berjanggut ataupun berkumis, hanya rambut kepalanya yang keluar dari ikatan tampak berjuntayan, kotor dan sudah putih menguban. Pakainya pada beberapa bagian tampak tambalan yang seperti disengaja. Leher dan lengan bajunya melambai-lambai dikibarkan angin ketika berlari. Sepasang kakinya terbungkus sepatu kulit jerami, sedang pada punggungnya menggepok seorang gadis cantik yang berusia sekitar lima belasan tahun. Karena kecepatan larinya, maka sebentar saja sudah sampai di dekat puncak tanah tumbuh dan memasuki hutan yang cukup lebat. Ketika mereka telah memasuki pertengahan hutan maka mereka tidak pada sebuah pondok bambu. Dan ketika mereka memasuki pondok itu, maka mereka telah disambut oleh seorang laki-laki tua pula, kira-kira dua tahun lebih muda dari kakek yang menggendong gadis itu. Siapakah ketiga orang ini? Bagus sekali seru orang yang menyambut itu dengan hati gembira. Dan orang ini meimperhatikan gadis yang berada di gendongan itu dengan tajam, sehingga gadis itu merasa malu. Gadis ini tentulah syulian adanya, dan laki-laki tua yang menggendongnya adalah Gou Bian Li. Dan seorang lagi tidak lain adalah dia si tukang tenung uring-uringan atau tai koan chai. Di hadapan sutei-nya, Gou dan Li menjelaskan bahwa ia berhasrat sekali untuk menerima syulian sebagai murid. Hal ini tidaklah memberatkan bagi tai koan chai, sebab ia tahu bahwa dalam hal kepandayan ilmu silat, suhengnya jauh lebih tinggi. Lagi pula, apabila mereka berdua mau bekerja sama, tentu akan membuat syulian menjadi seorang murid yang pandai dan hebat di kemudian hari. Mereka pun lantas melakukan upacara pengangkatan guru dan murid dan syulian melakukan sebah yang pengangkatan tersebut. Tanpa diperintahkan lagi syulian telah menjatuhkan diri berlutut di hadapan kedua guru itu, sehingga suheng dan sutei itu pun menjadi kegirangan sekal anak baik, anak bil. Sungguh tidak memalukan kau menjadi putri an huyecian sahabatku yang berbudiluhur itu kata tai koan chai menyatakan kegembiraannya. Dan sejak hari itu, kedua saudara seperguruan itu pun lantas mulai dengan memberikan dasar-dasar ilmu silat liong sanpai pada murid tunggalnya itu. Pendiri liong sanpai adalah Ye A. O. Leng Siansu, Guru Gow Bian Li dan Tai Koan Chai. Semasa mudanya Ye A. O. Leng Siansu bersama Tio Hin Bin seseorang yang bercita-cita sangat tinggi dan di masa usia empat puluhan tahun telah berhasil menggabungkan beberapa cabang ilmu silat tinggi-tinggi sehingga menjadi cabang ilmu silat tersendiri yang sangat lihai. Selanjutnya untuk menyambung hidup dan memperdalam hasil ciptaannya Tio Hin Bin mengambil gunung liong san sebagai tempat berlatih juga sebagai tempat tinggal. Untuk menyambung ilmu silat yang dengan susah payah telah diciptakannya itu, Ye A. O. Leng Siansu telah mengambil tiga orang murid, yaitu Gow Bian Li, murid pertama yang telah memperoleh tujuh bagian dari ilmu kepandayan gurunya. Murid kedua Tai Kuan Chie hanya berhasil menyelami beberapa bagian saja dari kepandayan gurunya, sebab di luar tahu gurunya, murid yang dasarnya ugal-ugalan ini menuntut ilmu lain, di luar ilmu silat dari gurunya. Itulah dia ilmu tenung. Sedangkan muridnya yang ketiga adalah seorang yang berbakat besar dan cerdas. Kecerdasan otaknya berlipat kali dari kecerdasan yang dimiliki kedua suhengnya. Dia bernama Jing Teng Toh. Jing Teng Toh diterima murid oleh Ye A. O. Leng Siansu ketika guru itu telah menginjak usia 80 tahun, 20 tahun lamanya murid yang bermakat itu digembleng yang kadang-kadang juga oleh kedua suhengnya bila guru mereka sedang pergi. Ia berhasil mewarisi seluruh kepandayan gurunya. Bahkan dengan kecerdasannya yang luar biasa, lima tahun sebelum ia turun gunung, ia telah berhasil menciptakan beberapa gerakan sendiri di luar tahu kedua suhengnya. Beberapa gerakan itu lihai bukan main, dan mungkin sekali beberapa tingkat lebih tinggi dari ilmu ciptaan gurunya, hingga dapat dibayangkan betapa lihainya murid penutup ini. Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan manusia yang dilahirkan di atas dunia dengan berbekal kecerdasan yang luar biasa itu, oleh Tuhan diturunkan pula sifat-sifat yang tidak seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang berbudiluhur dan jujur. Jing Teng Toh memiliki sifat-sifat batin yang rendah sekali, hingga dua tahun kemudian sejak ia turun gunung. Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan tak senonoh seperti merampok, membunuh dan memerkosa wanita dengan mengandalkan kepandayan yang dimilikinya. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan Ie A. O. Leng Sian Sumati mereras, meninggal dalam kedukaan dan malu. Sebelum sampai ajalnya, pendiri Liang San Pai itu, berpesan kepada kedua uridnya yang terdahulu, agar segera mencari dan membunuh sute mereka Jing Teng Toh. Dan kedua murid itu pun telah turun gunung, mencari berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun ke seluruh pelosok negeri, namun orang yang dicarinya tidak pernah dapat ditemukan. Jing Teng Toh terkenal sebagai bandit tulung, akan tetapi aneh, tidak seorang pun dapat mengetahui tempat tinggalnya. Barulah beberapa tahun kemudian, tersiar kabar bahwa Jing Teng Toh yang mereka cari-cari itu telah binasa dalam suatu pertempuran yang dilakukan di daerah Turki, melawan tidak kurang dari 40 jago-jago negeri itu. Jing Teng Toh terbinasa setelah menewaskan separoh lebih jago-jago itu, sehingga bagi kedua suhengnya, kabar itu merupakan kabar yang mengembirakan akan tetapi juga patut disesalkan. Walaupun Seng Sute itu seorang yang memiliki jiwa yang rendah, akan tetapi bagi mereka Toh merupakan saudara seperguruan yang pernah tinggal bersama di puncak gunung Liong San selama 20 tahun. Betapapun mereka pernah sekian lama segalang segulung dalam usahanya menuntut ilmu, maka rasa persaudaraannya itu pun tidak mudah lenyap begitu saja. Lagi pula kematian Jing Teng Toh, kecuali berakhirnya petualangannya sebagai seorang bandit tulung, juga sesungguhnya ia telah mengangkat tinggi nama Liong San Pai. Merobohkan lebih dari 20 jago Turki seorang diri di negeri asing, bukanlah perbuatan yang tidak terarti. Itulah sebabnya ketika mendengar berita itu, kedua murid Liong San Pai itu mengadukan halnya kepada makam suhunya. Pada saat itu, ketika Bian Li menuturkan hal kematian sutenya itu, di langit terdengar geledek dan guntur sambung menyambung, kilat menyambar-nyambar dan hari menjadi gelap. Setelah itu hujan pun turun seperti dicurahkan dari langit. Mungkin hal itu merupakan tangis dan kaget alam yang ditinggalkan oleh seorang berbakat besar yang telah menemui kebinasaan sebagai penjahat yang gagah. Dan kini 22 tahun semenjak kedua suheng dan sute itu ditinggal mati gurunya di tengah-tengah tanah lapang yang luas, tampak seorang darah cantik jelita sedang menggerak-gerakan tubuhnya belajar silat. Dialah An Siu Lian. Gadis ini telah setahun tinggal di pulau Toliucu. Dalam tahun pertama ini, Siu Lian mendapatkan pelajaran ilmu dasar silat Liong San Pai dari Kuamia Siatai Kang Chai yang mengajarnya dengan wajar dan sederhana. Tukang tenung uring-uringan ini merasa sangat kelembira melihat bakat besar pada muridnya, cerdas dan cepat mengerti, juga sangat lincah, juga sifatnya periang mengembirakan. Beberapa bulan saja belajar, Siu Lian telah dapat bersilap tingkat pertama dari Liong San Pai dengan baik dan sempurna. Ketika setahun genap, Siu Lian mengikuti pelajaran dari kedua gurunya itu gerakan tubuhnya semakin lincah saja. Seluruh gerakannya halus dan wajar, dan sudah mahir menggunakan tinju dengan ilmu pukulan seperti Hong Tiam Chiu, Totokan Jeriji Macan, Im Chiu dan lain-lain. Dua tahun kemudian, Aiko An Chai merasa bahwa tugasnya membimbing Siu Lian telah selesai dalam mengajarkan pokok dasar ilmu silat Liong San dan untuk selanjutnya ia serahkan tugas itu kepada Suhengnya yang jauh lebih lihai dari dirinya. Sedangkan ia sendiri selanjutnya mengajar ilmu surat, karena ilmu pengetahuan ini pun sangat penting terutama bagi seorang gadis seperti Siu Lian itu dan ternyata dalam hal ini, kecerdasan Siu Lian tidaklah mengecewakan gurunya. Ingatannya sangat kuat, sekali menghafal maka surat-surat itu seakan melekat di kepalanya, tak mungkin dilupakan lagi. Pada tahun kelima setelah merasa pasti benar bahwa dasar-dasar ilmu silat Liong San yang dipelajari Siu Lian telah matang benar, maka Bian Li melanjutkan pekerjaan Tai Kuan Chai untuk mendidik Siu Lian, memberikan pelajaran silat yang lebih tinggi. Si pendekar sesat dari Toliu Tugou Bian Li, pada taraf pertamanya memberikan pelajaran Hikang, mengatur nafas, sampai kemudian pada ilmu meringankan tubuh, Ginkang, yang lebih sempurna dan berlari lebih cepat dan lebih tinggi. Dasar Siu Lian memang dilahirkan memiliki bakat sempurna. Dalam setahun saja berlatih siang malam, ia telah mewarisi dasar-dasar seluruh ilmu pelajaran tersebut. Setahun pula selanjutnya kepandayan dalam hal menyambit mempergunakan senjata rahasia telah ia pahami pula, tinggal mempraktekan dan melatihnya. Kemudian dua tahun lagi, Bian Li memberikan pelajaran ilmu silat tangan kosong yang sangat cekatan yang bernama Soat Wan Kun Hoat, ilmu silat tangan lutung salju, yang berjumlah 96 jurus, 108 jurus lohon kun yang tergabung dengan Kin Na Hoat dari Siao Lim dan Tete Kun. Setelah itu setelah meningkat dalam tahun-tahun terakhir, Gou Bian Li menggembleng murid tunggalnya ini dengan ilmu golokun lunpai yang tiada taranya dan dua tahun terakhir sebelum turun gunung kepada An Sulian diturunkan ilmu memergunakan golok dan pedang yang gerakan-gerakannya lebih sulit. Demikianlah latihan gemblengan yang diturunkan dari kedua guru ini, hingga kepada mereka itu, ia merasa sangat berterima kasih dan ketika telah mencapai usia 25 tahun ia telah memiliki kepandayan yang sangat hebat dan luar biasa sekali. Siulian berkata Taik Ancai pada suatu hari ketika merasa kalau kepandayannya seluruhnya telah diturunkan kepada muridnya itu kini ku kira tiba saatnya untuk kau mewujudkan cita-citamu. Membalaskan sakit hati ayah ibumu. Ku kira dengan kepandayanmu sekarang ini, dapatlah kau mengalahkan musuh-musuhmu. Jangankan hanya seorang ongkau ulian, dua kali dia kau masih mampu. Hanya pesanku, walaupun kini telah memiliki kepandayan yang cukup lumayan, jangan sekali-kali engkau tak kabur dan menganggap dirimu orang terpandai di dunia ini. Janganlah engkau menyombongkan diri, karena nanti bisa terjerumus. Serta janganlah pula terlalu mudah membunuh orang atau menindas yang lemah. Berbuatlah sebagai seorang pendekar yang berbudiluhur. Pergunakanlah kepandayanmu untuk menindas segala orang-orang yang bermartabat rendah dan berwatak kejam. Tanda tanya juga agar si ingat-ingat olehmu, usahakanlah agar nanti setelah kau berhasil membunuh musuh besarmu itu atau belum, sedapat-dapatnya kau cepat-cepat pulang dahulu, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan 8. Tanda tanya berkata Bian Li ada apakah suhu? Tanya si Julian yang tidak mengerti akan maksud suhunya pada hari itu nanti. Kita bertiga akan pergi ke utara, menyeberangi sungai besar ke daerah Tiongkok. Utara, untuk memenuhi undangan Aoyang Kengkiak yang hendak mengadakan pertandingan silat untuk memperebutkan gelar ahli silat nomor 1 di kolong langit ini. Tanda tanya dan kau harus ingat akan pesan. Pesanku tadi memperingatkan pula Taiko Ancai yaitu janganlah engkau mengambil jalan salah, karena kalau kelak engkau berubah menjadi anak durhaka dan menjadi murid yang mencemarkan nama partaimu ini seperti Sam Susyokmu itu, maka kami berdua akan mencarimu. Pada hari itu, tanpa diketahui oleh Siulian, Ko Ancai telah mencabut sebatang pedang yang selama ini menggembok di punggungnya. Pedang itu berwarna putih dan berkilat-kilat ketika kena sinar pelita. Pedang itu diserahkan kepada Siulian Seraya berkata, muridku, kau berjodoh untuk memiliki pedang ini, karena walaupun benar senjata ini bukanlah senjata mustika, tapi ini adalah warisan lurus dari sucowmu yang dipergunakan beliau ketika masih muda. Maka untuk memiliki ini yang diberi harus bersumpah terlebih dahulu. Dengan khidmat diterimanya pedang itu Seraya mengucapkan sumpah Taiku akan memanggul segala kebenaran di atas pundak dan kepala, dan menghukum yang jahat. Apabila kelak ternyata Taiku mempergunakan pedang ini untuk maksud-maksud yang tidak baik atau hanya untuk kepentingan diri pribadi, biarlah Taiku mati tertembus oleh pedang ini sendiri. Mendengar sumpah murid perempuan ini, tampak Taiku Ancai Suhengnya tersenyum pusat. Tiba-tiba terdengar Siulian berkata pula atas didikan dan nasihat yang Suhu limpahkan kepada Taiku, entah bagaimana Taiku harus membalasnya tanda tanya anak baik, kata Bian Li pabila saja kau menjadi anak yang berbudi baik dan membela kebenaran, maka itu sudahlah cukup sebagai pembalasan budi yang sangat besar bagi kami. Kemudian setelah menerima beberapa nasihat penting, Siulian berangkat merantau mencari musuh besarnya serta sekalian mencari Sin Hang yang saat ini entah berada di mana. Oleh kedua orang gurunya, ia dibekali bungkusan berisi pakaian tiga potong dan beberapa potong perak dan emas. Dengan hati terharu Gou Bian Li dan Sutenya mengantarkan dengan pandangan matanya, hingga murid itu lenyap di seberang lautan luas. Langsung dari pulau Toliu itu, Siulian menuju ke Chiang Hang dengan harapan akan bertemu musuh besarnya yang juga menjadi Suhengnya itu berada di pegunungan itu dan bertempat tinggal. Tetapi alangkah kecewanya, ketika tiba ia mendapatkan puncak Ceng Hang San di mana dahulu ia pernah tinggal sunyi saja tak berpenghuni. Hanya dari beberapa penduduk yang tinggal di leeng gunung itu, mendapat keterangan bahwa katanya pada kira-kira 5-6 bulan yang lalu, ke atas puncak Ceng Hang San itu pernah berkunjung seorang pemuda berpakaian pengemis yang kemudian pergi pula setelah berdiam beberapa minggu. Ketika ditanyakan oleh Siulian, apakah yang diperbuat oleh pemuda pengemis itu, beberapa penduduk di leeng pegunungan tersebut hanya menggelengkan kepala. Hanya dengan gerakan-gerakan tangannya para penduduk itu menggambarkan bahwa pemuda pengemis itu mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi. Salah seorang penduduk menerangkan bahwa, katanya pemuda pengemis yang datang di Ceng Hang San itu, adalah untuk mengambil sebuah barang larisan dan ketika pulangnya dia menuju ke jalan yang menuju ke kota Gio Kang Cian. Letak kota ini jaraknya ratusan li dari Ceng Hang San dan jika ditempuh dengan jalan darat kira-kira memakan waktu sebulan, begitu keterangan penduduk itu ada jalan yang lebih singkat yaitu melalui jalan air mengikuti arus sungai Gio Kto dengan perahu. Karena memang maksudnya meninggalkan Tol Yotsu adalah untuk mencari Kau Lian dan sekalian pergi merantau meluaskan pengalaman, maka setelah mendengar adanya seseorang menyatroni Ceng Hang San serta membawa pergi suatu benda warisan, Si U Lian menjadi curiga dan kemudian berangkat ke kota yang disebutkan oleh penduduk lereng gunung tadi. Ia pergi ke perkampungan nelayan yang tinggal di dekat sungai Gio Kho untuk menyewa perahu. Namun di kota ini bukan saja ia tidak gampang lantas dapat menyewa perahu, bahkan ia menjadi bahan perhatian orang banyak, hingga ia menjadi heran akhirnya ia insyaf setelah memperhatikan di sekelilingnya, kecuali dia tak ada seorang perempuan lain pun yang berkeliaran di tempat seperti itu. Cepat-cepat karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ia pun pergi mendapatkan seorang nelayan tua yang menyewakan perahu besar untuk menyeberangi sungai pada masa ini adalah masa terbaik untuk berpesiar, air sungai tenang dan jernih kata nelayan tua yang dihampiri Si U Lian itu, yang seperti juga penduduk yang lain, mengawasi si Nona dengan pandangan keherana Nona hendak plesir kemana. Mengapa hanya seorang diri saja ya? Memang aku hanya seorang diri saja lopeh, mengapa? Si U Lian tersenyum seraya mempergunakan tangannya untuk menepuk badan perahu, sehingga perahu itu bergeser dua gentakan. Sengaja Si U Lian memamerkan kepandainnya dengan harapan agar selanjutnya nelayan tua itu tidak menganggapnya sebagai perempuan lainnya yang umumnya lemah. Hah? Tidak, tidak apa-apa seru nelayan itu yang menjadi sangat terkejut menyaksikan tenaga Si Nona yang besar itu. Aku bukan pelancongan, tetapi hendak menyewa perahumu untuk pergi ke Gio Kang Cian. Berapa harganya ke Gio Kang Cian? Kembali nelayan itu berseru kaget ya, Gio Kang Cian. Apakah lopeh tidak tahu di mana letak tempat itu? Si U Lian mengulangi dengan hati agak mendongkol Nona. Aku adalah penduduk tertua untuk daerah ini, hingga buat daerah-daerah sekitar. Walaupun sampai yang sekecil-kecilnya bagiku untuk mencarinya sama juga dengan membalikan telapak tangan saja. Apalagi untuk mengantarkan Nona ke Gio Kang Cian yang terkenal sebagai pusat besar, bagaimana aku bisa tidak mengetahuinya? Nah, kalau tahu, buat apa banyak bicara? Apakah kau takut aku membayar murah? Bukan, bukan Nona kata nelayan tua itu gugup. Aku bukan manusia yang kau duga itu lebih-lebih dengan kepandayan yang kau perlihatkan tadi. Aku tahu Nona bukanlah perempuan sembarangan. Tidak dibayar pun tidak menjadi apa, hanya, hanya tanda tanya. Hanya apa? Hanya perjalanan yang kira-kira 20 li jaraknya dari tempat ini, di suatu tanah yang terletak di tengah-tengah sungai pada kira-kira 5 bulan yang lalu, ada didatangi sebangsa si Luman yang tanda tanya si Luma apakah itu tanya si Julian mempeng pembicaraan si nelayan tua. Nelayan tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata tidak tahu. Hanya menurut kata orang, beberapa penduduk yang pernah menyaksikan, datang dan perginya si Luman itu sangat cepat sekali seperti angin serta suka sekali mengganggu orang-orang yang kebetulan melintas di tempat itu, terutama sekali terhadap orang-orang kaummu. Maka bukan aku menakut-nakuti, lebih baik urungkan saja niatmu itu. Mau dengar keterangan demikian bukannya si Julian takut, bahkan jadi gembira. Bukaukah tugasnya yang kedua di samping mencari musuh besarnya juga menghalau bahaya pengacau ketenteraman rakyat, adalah juga termasuk kewajinannya Lopek yang baik kata si Julian tertawa maafkan kalau tadi aku telah menuduh tenu yang bukan-bukan. Sedang sebenarnya bukankah Giyok Kang Chian itu sendiri aman nelayan tua itu mengangguk membenarkan ya, yang kurnaksudkan tidak aman itu adalah perjalanan yang barus melalui sungai itu jadi pada biasanya dapatkah kau mengantarkan orang yang pelesir ke Giyok Kang Chian? Tanda tanya tentu saja. Kalau hal itu terjadi pada tahun yang lalu, tanda tanya berapa upah sewanya? Tanda tanya hem, semuanya 11 tahil, si Julian memasukkan tangannya terdalam buntalan dan ia keluarkan para kecil seharga 15 tahil. Nah, ambillah ini kalau sekarang kau mau antarkan aku ke sana. Dan nanti kalau sudah sampai di sana, akan ku tambahkan pula 5 tahil, bagaimana kata si Julian eh, eh, lupakah kau nona muda? Tadi bukankah telah ku ceritakan bahwa di suatu tanah lebih ada silumannya? Jawab si nelayan tua dan lagi pula pernah pada kira-kira sebulan yang lalu, 21 orang gagah mencoba memasuki daerah itu untuk mengusir siluman itu. Kau tahu hasilnya nona? Kedua puluh satu orang itu masuk, tak seorang pun yang dapat pulang kembali. Kata nelayan tua itu menjelaskan, agaknya ia masih tetap ragu-ragu kepada si nona yang hanya seorang diri itu. Aku tahu lepek. Dan biarlah kalau sampai aku mendapat selaka, aku tidak takut. Nelayan tua itu memandanginya dengan pandangan mata penuh tanya, hingga membuat si Julian habis kesabaran. Lalu di hadapan kakek itu ia melompat ke atas dan menghilang yang membuat nelayan itu berteriak-teriak gila mengira bahwa si Julian juga sebangsa siluman pula tolong. Siluman, siluman tanda tanya teriaknya. Bukankah baru saja si nona itu berada di depannya? Kakek nelayan itu menjadi lebih ketakutan ketika teringat bahwa siluman memang serikali menyamar sebagai perempuan cantik atau sejenis dewi. Tetapi, tiba-tiba lopeh. Jangan takut. Aku bukan siluman terdengar suara yang halus dan merdu dan di hadapannya kini telah muncul si Julian yang sedang tersenyum manis. Terpaksa gadis ini berbuat demikian untuk memberikan keyakinan pada si kakek agar ia mau mengantarkannya. Kakek nelayan itu mengangguk-anggukan kepalanya antara sangsi dan kagum. Tetapi akhirnya ia berkata pula kau bukan siluman, kalau begitu kau tentu seorang pendekar wanita. Akan tetapi jangan lupa. Kecepatan bergerakmu tadi ku kira tidak berada di bawah kepandaian para siluman. Dan siluman itu aku Lao Toa tidak pernah berdusta, tetapi dalam hal ini agaknya aku pun masih ragu-ragu tanda tanya jangan khawatir kakek yang baik sahut si Julian sambil tertawa. Akhirnya Lao Toa menerima juga tawaran si Julian. Beberapa saat kemudian mereka berangkat. Tampaknya perahu yang ditumpangi si Julian ini sudah tua. Terlihat dari bahan-bahan kayunya yang sudah mengering keras sekali. Tetapi walaupun demikian masih cukup kuat dan lebih-lebih atapnya baru dua hari yang lalu diganti si pemilik, sehingga jika hujan besar turun pun tidak nanti akan kebocoran. Sedangkan si kakek nelayan itu sendiri tidak putus-putusnya memuji-muji perahunya yang sudah tua itu. Saat itu hati si Julian sedang lapang dan bergembira. Pemandangan di sepanjang jalan tepat seperti dikatakan orang, sangat indah sekali. Apalagi Lao Toa ternyata orang tua yang pandai bercerita, membumbui segala keindahan emandangan itu dengan dongengnya yang menarik. Ia juga mendongeng tentang riwayat terjadinya sungai besar itu. Pada malam harinya, kakek itu mendongeng pula untuk melewatkan waktu yang gelap dan menyeramkan dahulu. Kala demikian kakek nelayan tua ini mulai cerita dongengnya di dasar sungai ini hidup dua orang. Seorang pemuda dan seorang gadis. Kedua makhluk itu walaupun belum kawin, akan tetapi dalam hidupnya selalu saling kasih mengasihi seperti hidupnya dua orang yang berumah tangga bahagia. Mereka sangat bahagia tampaknya, sehingga membuat iri pada orang yang melihatnya. Hingga akhirnya ketika Seng Raja Ombak mengetahui akan kerukunan kedua makhluk itu, segera mendatangkan bala tentaranya untuk menggulung rumah istana tempat kedua makhluk itu bersemayam dan menghancurkannya. Dalam kemarahannya yang luap-luap, yang laki-laki mencabut senjatanya dan mematahkan serangan itu dan berhasil membunuh Seng Raja Ombak itu akan tetapi, ketika perkelahian itu berakhir, ternyata si gadis holang entah kemana tanda tanya hai nona, naona, kau menangis tanda tanya tiba-tiba kakek itu menghentikan ceritanya, ketika dilihatnya dari metu nona penumpangnya, tampak mengalir air mata. Lau Hoa jadi kebingungan akaha, tidak, tidak sahut Siulian gugup. Terkejut dan malu ketika disadarinya bahwa baru saja ia menangis berceritalah terus lepek, berceritalah tanda tanya. Sebenarnya pikiran Siulian sedang melayang kepada pemuda pujaannya, Sin Hang yang hilang ketika ia bersama pemuda itu sama-sama mendaki gunung Tang Siasan. Tadi tanpa terasa ia menangis, karena ternyata kisah itu ada persamaannya dengan si gadis ini sendiri. Namun karena kejadian itu Lau Hoa jadi tak suka mendongeng lagi. Ia khawatir ceritanya akan membuat Si nona menangis lagi. Pada keesokan harinya, pagi Oagi mereka telah tiba di tengah-tengah sungai yang memelok memasuki hutan. Di hadapannya tampak muncul segunduk tanah di atas air yang berbentuk piring dan cukup luas. Di tengah-tengahnya terlihat seperti tampak menjulang sebentuk gunung kecil, agak tinggi dan seperti belukar hati-hati nona, itulah tanah muncul yang kemaksudkan tanda tanya. Belum habis Lau Hoa berkata, tiba-tiba dari sisi kanan perahu tampak melesat sesosok bayangan merah yang bergerak cepat sekali. Dalam sekejap saja bayangan itu telah menghilang ke dalam hutan celaka nona, siluman itu datang. Lau Hoa mengeluh dan tubuhnya kontan menggigil ketakutan. Namun Siulian yang waspada dan berpenglihatan awes, tenang-tenang saja. Ia tahu kalau bayangan yang berkelebat tadi adalah bayangan manusia biasa yang menggunakan ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi. Hanya yang membuat ia keheranan ialah, bentuk bayangan itu merupakan bentuk seorang perempuan. Apakah mungkin yang dimaksud si luman itu adalah perempuan jahat yang berpakaian baju merah? Ataukah mungkin yang dimaksudkan mereka adalah seorang perempuan jahat berkepandaian tinggi? Segera Siulian menggerakkan tenaga iwakangnya pada kedua kakinya, sehingga perahu itu dapat bergerak lebih cepat. Ketika kemudian si kakek nelayan karena takutnya tidak dapat menggunakan pengayuhnya lagi bagaimana baiknya nona suara lau toa masih gemetar ketakutan kayuh terus. Jangan takut perintah Siulian dengan suara tenang apakah kakek tidak malu dengan diriku seorang perempuan. Siulian mengejek, sehingga membuat muka kakek itu menjadi merah karena malu. Perahu didayung terus, bahkan karena ejekan tadi, si kakek mendayung dengan lebih kuat. Akan tetapi karena ia bekerja dengan perasaan terpaksa, lagi pula bercampur takut, maka sebentar saja keringat kakek ini membutir-butir sebesar biji kacang kedelai membasai dahi dan keningnya lopeh boleh beristirahat, biarlah aku menggantikannya. Kata Siulian tidak mungkin nona kakek itu menolak dengan keras apakah kau kira aku orang yang demikian rendahnya. Walaupun betang usiaku telah rentah, walau keringat sudah membasai dahiku dan juga aku mengaku takut, tapi tak mungkin aku meninggalkan kewajibanku dan kakek itu terus mendayung dengan kerasnya. Rupanya sikap Siulian yang terakhir ini cukup menggugah keberanian kakek itu hingga sekarang ia tidak tampak gemetaran lagi. Perahu melaju semakin cepat. Memecah air yang dilaluinya sudah menjadi satu pula pada bagian belakang perahu. Tiba-tiba kira-kira 30 kaki dari tempat kedudukan perahu itu terlihat melesat sesosok bayangan hitam. Cepat sekali. Sekejap saja telah berada di atas perahu. Dan ternyata, bayangan itu adalah sebatang pohon hutan yang mungkin akan dapat menenggelamkan mereka apabila batang pohon itu dapat menumbuk perahu siluman ampun. Siluman ampun tanda tanya si kakek meratap-ratap gemetaran. Ia memeramkan matanya, dalam hati ia pasrah akan nasib. Tanda tanya tiba-tiba ia mendengar suara bingar yang terjatuh ke dalam air. Cipratan air yang bermunkratan membasai perahu dan si kakek itu sendiri, sehingga ia tersadar dan membuka matanya kembali. Ia mendapatkan kenyataan bahwa perabunya tidak kurang suatu apa. Dan tidak jauh dari situ dilihatnya sebatang pohon tadi terhanyip perlahan teraung di atas air. Ia menjadi sangat heran tadi terang bahwa pohon itu hendak menimpa persis di atas kepalanya. Cepat-cepat matanya mencari siulian. Dan herannya menjadi bertambah-tambah ketika gadis itu ternyata masih juga berada di tempat semula, duduk dengan tenang-tenang belaka di ujung perahu seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Mungkinkah gadis ini yang telah menyingkirkan balok kayu tadi? Demikianlah kakek itu bertanya-tanya dalam hati sementara batang kayu itu telah kira-kira sepuluh tombak menjauhi perahu nona, tidakkah kau kurang suatu apa tidak? Dan agaknya yang ditanya ini menggeleng-gelengkan kepalanya acuh tak acuh. Saat ini perahu sudah berada di pinggir tanah muncul kek, si luman itu rupanya takut kepadaku. Si ulian berolok-olok sehingga si kakek tunduk kemalu-maluan labuhkan perahu. Perintah si nona kemudian haa si kakek berseru kaget. Melabuhkan perahu di tempat ini sama sekali si kakek tidak pernah menduga sebelumnya melabuhkan perahu di sini si kakek mengulangi pertanyaannya, labuhkan perahu, kataku. Apakah kurang jelas kek? Si ulian mengulangi perintahnya dengan menjengkol. Seria ya demikian si nona mengerahkan iwakang pada kedua kakinya membuat perahu itu bergerak menepi dengan cepat. Tidak dapat ditahankan oleh si kakek. Dia jadi kalang kabut kebingungan dan lantas mengira yang bukan-bukan nona, nona, si luman datang lagi tanda tanya. Lau toa berteriak-teriak menggila hingga mau tak mau si ulian tertawa gelis. Sebagaimana telah kujanjikan tadi, terimalah ini kek, lima tahi lagi dan kau pulanglah kata si ulian kemudian setengah menyuruh. Setelah menerima pembayaran itu, maka Lau toa memutar perahunya cepat-cepat meninggalkan tempat tanpa mempedulikan si ulian lagi. Dalam hati ia masih khawatir, apakah si nona tadi benar-benar manusia atau sebangsa si luman juga. Maka sebentar-sebentar ia tengok hadiah pemberian itu, khawatir tahu-tahu jika kemudian menjadi batu. Sebentar kemudian, perahu itu telah jauh meninggalkan tempat tanah yang muncul tadi. Bila kemudian ia dapat selamat dan bertemu dengan kawan-kawannya maka ia akan segera menceritakan seluruh pengalamannya ini, membuat kawan-kawannya menjadi gempar. Memperhatikan akan keadaan di situ si ulian teringat akan toli ucu. Hanya bedanya tanah lebih ini ditumbuhi oleh tubuhan liar yang tak berketantuan, mirip sebuah semak belukar, atau hutan kecil. Cocok sekali untuk perampok yang mengasingkan diri, suasananya angker dan menyeramkan. Dari dalam hutan kadang-kadang terdengar bunyi-bunyian yang aneh-aneh, yang untuk orang yang bernyali kecil, mungkin bisa membuat orang mati berdiri dikarenakan takut. Setelah berjalan kira-kira seratus langkah, si ulian tiba di suatu tempat yang di kanan kirinya penuh dengan tumbuh-tumbuhan lebat dan berduri-duri. Sebenarnya tidak ada niat si ulian untuk memasuki hutan itu akan tetapi karena tertarik akan penglihatan bayangan merah tadi, maka ia berniat untuk menyelidiki. Besar dugaannya bayangan merah itu adalah seorang perempuan yang memiliki ilmu tinggi. Apabila ternyata dia seorang penjahat, si ulian akan menghancurkan untuk menghilangkan kegelisahan masyarakat banyak di sekitar tempat itu. Si ulian kagum akan tenaga orang yang menyambitkan batang pohon ke arahnya, pasti dia memiliki iwekang yang cukup tinggi dan tentunya sebat pula. Tiba-tiba, tengah ia berjalan dengan berbagai macam pikiran yang mengganggu kepala, dari arah sebelah kanan depan, dari antara tumbuh-tumbuhan yang lebat, tampak melesat tiga batang sinar merah yang mengarah tiga bagian anggota tubuhnya. Serta matanya yang jeli masih dapat melihat adanya sekelebat bayangan yang menyelusup cepat di sisi kirinya, kemudian menghilang ke dalam hutan. Si ulian tidak menjadi gugup akan datangnya tiga serangan gelap itu dengan memutar pedang keras-keras sehingga menimbulkan angin keras, maka ia telah membuat ketiga sinar merah itu terpukul balik setindak sebelum senjata-senjata tersebut mengenai tubuhnya. Hanya yang menjadikan ia merasa heran ialah adanya orang lain itu yang pendek sekali, kira-kira setinggi empat kaki dan tadi menyusup menghilang. Nyata-nyata bahwa kepandainya tidak di bawah kepandain si penyerang gelap. Yang tahu adalah orang yang tadi membuat Lau Koa kaget ketakutan. Bersama itu pula, sebelum ia sempat berbuat suatu apa mendadak terdengar mendesis-desisnya beberapa ekor ular. Tak lama kemudian terlihat pada jarak kira-kira dua tombak dari tempat si ulian berdiri, sepasukan ular yang berjumlah ratusan ekor, menggeleser cepat bergerak maju menuju ke arahnya. Menyaksikan ini si ulian terkejut bukan alang kepalang. Dalam sedetik ini, ia teringat akan cerita gurunya yang kedua, yang pernah mengatakan bahwa kira-kira seabad yang lalu, daerah Tionggoan pernah kedatangan seorang pendeta dari India yang sangat pandai dan mempunyai kegemaran memelihara sebangsa ular-ular kecil putih yang berbisa. Dan kini pada tempat yang seasing ini, dikatap pulau juga bukan, sementara belum dapat mengetahui adanya si Kate yang mengherankan itu, ia telah disambut oleh sepasukan ular putih yang tampaknya juga berbisa. Apakah mungkin pendeta India itu masih hidup? Kalau demikian, mungkin dia yang usianya tentu tidak kurang dari 1 seperempat abad, itulah yang dikira orang sebagai siluman. Dengan cepat dan waspada, sebelum ular-ular itu datang melibat, si Ulian menjejakan kakinya ke tanah. Lalu dengan tubuh didoyongkan ke kanan, maka ketika tubuhnya turun kembali, ia telah berada dalam semak-semak untuk menyembunyikan diri. Ia ingin melihat apakah benar-benar pemelihara ular ini adalah orang India yang dimaksud. Melihat binatang-binatang piaraan itu berada di sini, maka tentulah majikannya tidak jauh berada di sekitar tempat ini pula. Tidak lama kemudian dari balik semak-semak sebelah kiri, tampak ke liar sesosok tubuh pendek, kepalanya besar, tidak berambut kepala akan tetapi janggutnya panjang hingga menyapu-nyapu ke tanah. Aneh sekali tingkah laku orang Kate ini begitu muncul lantas berlari-lari mengitari kelompok ular-ular terebut sambil tiada henti-hentinya meniup seruling pada mulutnya. Dan hebat, ular-ular yang semula beringas hendak menggigit manusia pendek itu, demi mendengar suara seruling, mereka jadi mengangkat-angkat kepalanya tinggi-tinggi seakan menari-nari. Ular-ular itu melenggak-lenggokan kepalanya mengikuti irama tiupan seruling. Selain itu mereka juga mengumpul di tengah-tengah pusat lingkaran, berkumpul bertumpuk-tumpuk menjadi satu dengan sebentar-sebentar si peniup mendekatkan mulut seruling. Tiba-tiba Siulian teringat sesuatu. Ia ingat akan cerita gurunya yang menceritakan kepadanya bahwa di dunia Kangowo pada beberapa puluh tahun terakhir ini pernah muncul seorang pendekar bertubuh pendek bernama Ban Li Tong, si pendekar lucu dari Liang San, mungkinkah dia si pendekar ini? Pada tangan kanannya tampak ia mengepal bungkusan peti putih. Di lain saat, sambil mengeluarkan bentakan keras, di tengah-tengah udara seperti mengandung bahan peledak, maka air liur yang menggumpal itu pecah berhamburan, jatuh menjadi titik-titik seperti hujan sekeliling ratusan ular-ular itu yang seketika menjadi panik. Hebat luar biasa, bahkan tidak masuk di akal, bahwa tiap titik air liur itu telah menghajar tiap ular-ular itu pada bagian-bagian yang sama yaitu pada kedua bijai matanya. Hingga ular-ular itu seketika menjadi buta dan mati tak berkutik lagi. Tak terkira terkejutnya Siulian menyaksikan kehebatan iwekang orang YNG luar biasa. Bila ia menilik pada tingkah laku orang pendek itu, maka semakin yakinlah bahwa si manusia Kate itu tentulah ban litong tentunya. Sesaat kemudian, maka tiupan seruling itu berhenti. Ketika Siulian menengok ke arah ular-ular itu ternyata binatang-binatang bertubuh panjang itu sudah tidak bernyawa lagi. Dan di lain saat, si manusia Kate itu memperdengarkan suara tawanya yang melengking panjang. Suaranya keras dan berkumandang jauh, benar-benar memekatkan telinga manusia biasa. Namun saat itu pula, dari arah semak di depan sana, tampak melesat lima batang sinar merah yang mengarah pada lima jalan darah si manusia pendek yang saat itu sedang pentang mulut cek kekan, namun sungguh nilai, walaupun pada saat tertawa itu matanya merapat seperti terpejam, akan tak api ia seakan mengawi datangnya serangan gelap yang sangat tiba-tiba itu demikanlah seperti tadi ia semiurkan air liur yang seperti juga tadi dilakukan terhadap kawanan ular itu, gumpalan air liur itu memecah berhamburan menjadi titik-titik di tengah udara. Lima di antara titik-titik itu menghajar jatuh ke arah lima buah senjata gelap yang sedang menyerang dirinya, sedangkan yang lain terus langsung meluncur ke depan ke arah tempat asal datangnya ke lima sinar merah itu. Selanjutnya dari dalam semak itu tampak muncul sebuah bayangan merah dan melesat memburu ke arah si manusia pendek. Bayangan merah itu kiranya tidak lain adalah bayangan orang yang semalam telah membayangi perahu siulian. Benar juga kiranya bayangan yang berwarna merah itu adalah seorang wanita yang berpakaian merah yang kini muncul dengan sebatang pedang di tangan. Dengan gerakan yang sangat cepat perempuan berjubah merah itu meluncur mendekati si manusia Kate yang saat itu telah menyemburkan air liurnya pula. Dengan memutar pedangnya wanita berjubah merah itu mengganggalkan jurus hujan liur si manusia pendek serta kemudian dengan gerakan yang lincah, ujung pedang tahu-tahu telah digerakan mengancam tenggorokan lawan. Sambil tidak menghentikan tawanya yang berkakakan, si manusia Kate membuka mulutnya dengan maksud menyambut serangan pedang dengan gigi-giginya. Agaknya dia memandang rendah terhadap wanita berjubah merah ini akan tetapi kemudian dia sangat terkejut, ketika ternyata serangan pedang wanita itu kiranya bertenaga sangat besar. Cepat-cepat si manusia Kate memutar tubuhnya sambil egoskan kepalanya dan selanjutnya di tangannya telah menggenggam sebatang senjata yang berbentuk seperti pecut. Pecut itu bergagang pendek, tidak sampai satu jengkal. Sedang tali yang terbuat dari bahan logam panjangnya kira-kira enam kaki lebih. Lemas tampaknya tali pecut itu, tetapi ketika digerakan ke depan, tali pecut itu berubah menjadi lempang dan kaku. Suara sabetannya bersiutan nyaring dan menimbulkan angin sambaran yang dapat membuat rontok daun-daun di sekitarnya. Akan tetapi lawan yang lemah, si wanita berjubah merah segera menggerakan pedangnya dengan lebih bencar. Dia pun kiranya memiliki iwekang yang cukup tinggi, hingga ketika pedangnya digerakan menimbulkan angin yang menyambar-nyambar dingin dan menimbulkan rasa nyeri. Tidak memalukan orang pendek. Kate itu bergelar ban litong dari Liang San diserang selagi baru saja ia menyerang, cepat-cepat ia meletakkan petinya di atas tanah, kemudian tubuhnya mendadak lurus dan melesat ke atas, sedangkan perutnya dengan mengerahkan tenaga iwekang yang sebesar-besarnya telah disampokan ke arah pedang wanita itu. Sebelum hinggap di atas tanah, tubuhnya diputar kaki ke anannya menendang lebih dahulu kemudian disusul dengan tendangan kaki kirinya. Itulah gerak tipu pecut kosong memburu bayangan hantu dan sapuan berantai pembetot nyawa dari Liang San Pai yang digunakan secara saling susul. Dihantam secara demikian, si nona yang ternyata berkepandaian setingkat lebih rendah dari litong lantas terdesak mundur setindak ke arah semak-semak. Melihat kesempatan ini, buru-buru litong memutar tubuhnya untuk mengambil peti putihnya itu siuman murid murtad bentak nona berjubah merah itu malam ini akan kuhabisi dulu riwayatmu, baru nani sesudah kau, gurumu mendapatkan giliran kuhabisi pula? Tanda tanya akaha, dia salah duga? Pikir siulian, yang saat itu juga dapat menduga bahwa perempuan berjubah merah itu tentulah seorang pendekar yang sebagaimana juga siulian saat ini, hendak menyatroni sarang siluman. Hanya saja, apakah isi peti putih itu? Sedang siulian bermaksud hendak turun tangan meleraikan perkelahian itu, tiba-tiba ia melihat litong mengulurkan tangan hendak mengambil peti tersebut. Dan tepat pada saat itu, di punggungnya menyambar pedang si nona baju merah. Litong menendang peti itu hingga sejauh tiga tombak, sedangkan pecutnya digunakan untuk menangkis senjata lawan sekaligus langsung mengirimkan tekanan senjatanya dengan serangan yang bertubi-tubi. Tetapi si nona baju merah pun cukup tangguh. Ia memutar pedangnya dengan rapat sekali, bersama itu pula melancarkan kadang-kadang tusukan dan babatan senjata dengan sangat gencar barang apakah yang diperebutkan mereka itu? Siulian menduga-duga dalam hati timbul keinginannya untuk mengambil dan meneliti isi peti itu. Akan tetapi, selagi ia baru hendak melompat keluar, mendadak terdengar suara menggeram sangat nyering. Suara itu melengking menyeramkan dan menandakan bahwa orang itu sedang marah. Hampir bersamaan dengan itu, dua orang pengemis yang mukanya menyeramkan menerobos keluar dari dalam sebuah semak dengan garang sekali. Melihat air mukanya, tampaknya pengemis yang berada di depan, usianya masih muda sekali. Mungkin jauh lebih muda dari siulian. Tetapi oleh karena rambutnya yang riap-riapan tak terurus dan roman mukanya yang bengis kotor dan mencijikan makap pengemis itu tampak tua sekali. Pada tangannya menyelip sebatang tongkat dari batang pohon. Seram sekali bentuk tongkat itu, karena selain metu-metu kayunya yang banyak memenuhi tongkat itu, pada ujungnya terdapat sebuah pentol yang diukir mirip dengan tengkorak kepala manusia. Langsung, begitu muncul ia melompat di atas kepala dua orang yang sedang bertatung. Ha, inilah tentu siluman aslinya seru siulian dalam hatinya. Ia kagum akan kegesitan pengemis muda menakutkan itu, namun dia juga diam-diam merasa heran mengapa orang yang masih semuda itu mau berpakaian demikian macamnya. Dalam sekejap metu saja, pengemis yang seorang lagi yang usianya lebih tua telah mendarat turun ke tanah, persis dekat dengan peti putih yang menggeletak. Segera hendak mengambilnya. Namun sebuah bayangan tiba-tiba melesat sambil mengulur kedua tangannya. Itulah dia siulian yang telah turun tangan setelah menyadari bahwa ia tak mungkin menunda-nunda lagi. Di tangannya tercekal sebatang ranting. Pengemis itu terkejut. Cepat-cepat ia menggerakkan tongkatnya untuk memapak tongkat itu kedua wali dapat dipergunakan sebagai senjata rahasia. Tetapi kini ia berhadapan dengan siulian, seorang darah gemblengan dua orang gurup pulau Toliotu yang sakti itu 10 tahun lamanya ia belajar, telah cukup membuat darah remaja itu menjadi seorang pendekar remaja yang perkasa. Segera ditangkisnya senjata lawan dengan ranting itu berada di tangan siulian. Dari ujungnya yang lunak itu dapat digunakan sebagai senjata yang keras melawan keras. Demikianlah, begitu si pengemis membebatkan tongkatnya menghantam ranting dengan tenaga penuh, kiranya tenaga serangan itu seakan membaco kapas, sama sekali tidak ada tenaga yang melawan. Pengemis itu terperanjat, gugup. Buru-buru ditariknya tongkatnya itu namun tongkat itu seolah-olah telah menjadi satu dengan senjata lawan, melekat dengan keras. Pengemis itu mengerahkan seluruh tenaganya menekan dengan maksud memutuskan senjata lawan. Tetapi rupanya siulian tidak mau membiarkan lawannya banyak tingkah. Dengan mengerahkan tenaganya siulian membentak lepas. Rupanya pengemis tua itu sangat sayang pada senjata tongkatnya. Ia pun mengerahkan tenaga sepenuhnya melawan tenaga musuh namun di luar tahunya, siulian telah mempergunakan waktu luwong seperti itu untuk bersiasat. Secepat kilat ia mengulurkan tangannya merebut peti putih yang berada di ketiak si pengemis. Walaupun si pengemis itu seandainya seorang dewa sekalipun, tak mungkin ia dapat menggagalkan tindakan siulian. Pada saat ia mengerahkan seluruh perhatiannya pada tongkatnya, maka kepitan pada ketiaknya mengendor, dan saat itulah kiranya menyebabkan peri putih itu segera berpindah tangan ke tangan siulian. Pucat sekali wajah pengemis itu karena kaget. Ia baru sadar bahwa isi peti itu semahal jiwanya sendiri. Justeru itu, sedang pikiran si pengemis gugup dan bingung. Siulian telah mencongkelkan senjatanya ke arah pengkat lawan. Tak ampun lagi, pengkat si pengemis terlepas dari cekalan. Sementara itu, keadaan pertempuran yang dilakukan oleh si nona baju dan merah ban litong lantas berubah. Mereka seram tak berhenti bertempur, tercengang melihat munculnya kedua pengemis itu maupun siulian yang sama sekali tak pernah diduga. Selanjutnya seakan mereka telah berunding terlebih dahulu, keduanya seperti tersadar, dan masing-masing menggunakan senjata untuk menyerang kedua pengemis yang berbentuk sangat menyeramkan itu akan. Tetapi pengemis itu melihat bahwa peloti putih berada di tangan siulian, mereka tak mau meladani ban litong maupun si nona baju merah, sebaliknya malah meninggalkannya untuk menyerang siulian. Dengan senjata yang telah berhasil dijumput kembali, pengemis tua itu menyerbu maju dan kaki kirinya pun dipergunakan menyapu kaki lawan. Bersama dengan itu, si pengemis muda yang ternyata lebih liai daripadanya menubruk maju seraya mengirimkan empat bacokan berantai ke arah siulian. Terkejut siulian menyaksikan serangan pengemis muda ini karena walaupun samar-samar, kira bersilat pengemis muda ini ada persamaannya dengan gerakan silat pada Cheng Hang Pai. Dengan sebelah tangan memasuki peti putih yang isinya masih mencurigakan baginya, siulian menangkis serangan pengemis pertama dengan rantinya. Terhadap serangan tongkat satunya lagi yang diketahui olehnya ini lebih liai, siulian tidak berani bertindak sembarangan mempergunakan senjata rantinya. Demikianlah terhadap serangan ini, siulian bertindak hati-hati ia menggeser tubuhnya ke kanan lalu mengiringi gerakan itu ia menggunakan tipu serangan dewa untuk menghajar pergelangan tangan lawan. Hingga hasilnya, pengemis itu terkejut lalu buru-buru menarik kembali serangan tongkatnya. Tepat pada saat itu, ia merasakan kesyurangin serangan di belakang punggungnya. Senjata pecut telah datang mengancam dirinya. Cepat-cepat ia memutar tubuhnya serta menangkis serangan itu selagi ia sibuk mencurahkan perhatiannya pada lawannya si pendek Kate ini, maka kawannya sedang dirintangi oleh si Nona Bajo Merah yang agaknya juga cukup tangguh. Pertempuran berjalan tambah seru menjadi suara rombongan, masing-masing satu lawan satu. Baik Ban Litong maupun si Nona Bajo Merah menyedari bahwa datangnya siulian ke tempat itu mengandung maksud yang sama. Dengan demikian, mereka pun bersatu untuk menggempur kedua pengemis yang menyeramkan itu, yang mengira yakin bahwa keduanya inilah yang oleh penduduk di sekitar tempat itu dianggap sebagai si luman yang suka mengganggu penduduk. Kian lama pertarungan itu menjadi semakin seru saja. Mula-mula mereka tampak setanding, akan tetapi tak selang berapa lama mulai terjatuh di bawah angin dan tak selang beberapa jurus kemudian mereka hanya dapat memela diri belaka. Sama sekali mereka tidak memiliki kesempatan untuk balas menyerang. Mereka jadi cemas sekali, lebih-lebih ketika mereka melihat bahwa peti putih yang bagi mereka lebih penting masih berada di tangan siulian. Akhirnya akibat cemas, mereka jadi nekat. Tiba-tiba saja si pengemis muda telah melontarkan tongkatnya ke arah Ban Litong dengan sepenuh tenaganya yang besar hingga daun-daun di sekitarnya pun bergoyang-goyang dengan keras. Terkejut Litong akan datangnya serangan ini ia tidak berhasil menangkis, karena ia tahu tenaga serangan lawan yang demikian dasyatnya, mungkin dapat membuat ia mati terlanggar. Litong tak berani menyambuti keras melawan keras, akan tetapi hanya satu jalan baginya pada saat yang sangat gawat itu ia menjauhkan diri ke belakang menghindari. Tongkat pun lewat mendatar sejari di atas kepalanya. Apa yang dilakukan oleh pengemis muda itu adalah sebuah gerak tipu yakni tipu menerbitkan suara di barat menyerang di timur. Dia amat berniat untuk merampas kembali peti putih itu yang tampaknya sangat berharga. Demikianlah, di saat dirinya bebas, ia meloncat dengan gerakan walet kecil menembus mega ke arah siunlian. Pada tangannya tergenggam bumbung yang tak terlihat apa isinya. Litong terkejut juga mendengkol. Ia merasa telah ditipu mentah-mentah oleh pengemis muda itu. Ia melihat betapa bahaya yang sedang mengancam darah pendatang itu, karena agaknya Litong telah mengetahui kalau bumbung yang berada di tangan si pengemis muda itu mengandung sesuatu yang sangat berbahaya. Benar saja, baru sedetik ia menduga demikian, terdengar si pengemis berteriak keras, dan tiba-tiba saja di sekitar tempat si ulian berdiri terlihat berhamburan ribuan batang-batang jarum yang berterbangan seperti tawon celaka. Terdengar Litong berseru kaget. Tahulah bahwa itu adalah jarum-jarum pencabut nyawa yang bercunlihai sekali. Sebatang jatum saja yang membuatnya dengan merendam dalam bisa ular sudah dapat membunuh korbannya seketika dengan tubuh menjadi kaku kejang. Apalagi ribuan jarum. Sungguh mengerikan sekali, walaupun untuk membayangkannya saja. Akan tetapi, sedang Litong berada dalam keadaan tak berdaya untuk memberikan pertolongan karena jaraknya yang terlalu jauh dari gadis itu, maka tiba-tiba ia mendengar dua jerit kesakitan yang melengking mengerikan. Dan sesaat kemudian, dalam sekejap terlihat bayangan si pengemis muda berkelebat lari sambil memperdengarkan suara gerangan kesakitan. Litong ternganga heran, ketika melihat kenyataan bahwa si ulian masih tinggal tenang-tenang saja, berdiri sambil tersenyum, sedang pada air mukanya sama sekali tidak melukiskan rasa kesakitan akibat pengaruh bekerjanya racun. Dalam hal ini rupanya si ulian telah bekerja sangat cepat sehingga walaupun Litong tidak dapat melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketika menyadari bahwa dirinya mendapat serangan tiba-tiba dari pengemis muda itu, apalagi melihat datangnya ribuan jarum beracun menghujani dirinya, si ulian pun terkejut juga. Akan tetapi ia tidak menjadi gugup. Segera dalam detik itu pula, berkelebat ingatan suatu care untuk menghindari serangan jarum beracun. Secepat kilat dilontarkannya senjata renting di tangannya, untuk menahan serangan jarum yang pertama. Selanjutnya dengan sebat ditariknya pedang langsung diputarnya dalam gerak gunung besar menghadang badai. Pedang itu memang bukan pedang pusaka, tidak ada memancarkan suatu cahaya luar biasa. Akan tetapi dibalik itu, dari batang pedang seakan terkandung suatu angin yang besar dan dasyat. Demikianlah ketika pedang diputar, maka segera terasa ada angin keras yang tiba-tiba saja datang menyambar-nyambar. Hebat benar kerja angin pedang ini dalam sekejap saja, ribuan batang jarum beracun tergempur runtuh. Bahkan seperti sudah dalam perhitungan sebagian jarum itu berbalik menghajar ke arah tuannya. Pada saat itu si nona baju merah sedang membalikan tubuhnya. Ia terkejut ketika melihat litong yang sudah tidak menjadi musuhnya itu tiba-tiba saja terjengkang roboh. Hingga buat sesaat si nona baju merah menjadi lengah. Hal ini diketahui oleh Siulian. Sehingga demikian ia harus segera membantu. Segera Siulian membagi angin serangannya menjadi dua jurusan. Jurusan yang kedua ini, diarahkan pada kepala pengemis yang lebih tua, hingga tak ampun lagi ia hanya dapat menjerit kesakitan dan tubuhnya kontan roboh terjengkang. Bahkan oleh tingkat ilmu kepandainya berada di bawah pengemis muda, ia tidak mampu mencegah menjalarnya racun dalam tubuhnya. Tidak demikian dengan kawannya yang usianya lebih muda. Demi merasa dirinya terkena senjata sendiri, maka cepat-cepat ia menutup pembuluh-pembuluh darah yang penting dalam tubuhnya, lalu dengan kecepatan seperti setan gila, ia melarikan diri ke arah timur sebagaimana yang tadi dilihat oleh Lito. Nona berbaju merak tampak sudah demikian gemasnya terhadap si pengemis, walaupun melihat lawannya ini tak berdaya lagi. Akan tetapi gadis itu masih juga mengayunkan pedangnya untuk menusuk bangkai yang sudah tak berkutik itu. Lihiap, tahan berteriak si Ulian mencegah. Nona baju merah itu mengurungkan serangannya dan menengok dengan beringas bagus ia membenta aku datang mewakili menolongmu, sebaliknya kau hendak melindungi siluman keparat ini-ini yang disebut persembahan emas dibalas dengan batu koral tanda tanya bukan begitu? Si Ulian menyanggah. Ia menjadi geli dengan kecongkakan gadis baju merah itu, yang tentu dia ini yang pernah merintangi perahu dengan batang pohon terima kasih atas pertolonganmu tadi. Si Ulian menyambung tapi tengoklah, bukankah ia telah menjadi bangkai? Ampunilah orang yang telah mati, agar ia dapat diterima giam loong dengan tubuh yang masih sempurna. Apakah engkau ini sebagai seorang wanita yang berbudi halus akan tega mencacah tubuh orang yang telah mati? Lagi pula, bukankah peti putih sudah berada di tangan kita? Si Ulian membujuk sekaligus mencemeoh kau benar tanda tanya darah berjubah merah itu menyahut dengan perlahan sambil menundukan kepala. Pedangnya disarungkan kembali. Pada saat itu terdengar suara tiupan seruling yang bernada gembira. Dan tak lama kemudian disusul dengan munculnya banlitong yang sedang berjalan seakan-akan menari-nari ke arah mereka. Di lain pihak Siulian pun merasa kagum juga pada ketangkasan gadis jubah merah itu yang pada setiap gerakannya lincah dan gesit. Menilik bentuk tubuhnya dia itu berusia tidak lebih dari 20 tahun. Raut wajahnya cantik jelita. Tubuhnya ramping dan tampak semarak sekali sengan pakaiannya yang berwarna merah itu melambai-lambai waktu ditiup angin. Sepatunya berlapis logam keras di bawahnya. Sedangkan rambut yang hitam tebal diikat dengan warna merah pula akaha, litong. Sudahlah, ular-ular itu telah tumpas semuanya, untuk apalagi kau meniup serulingmu kata Siulian Seraya tersenyum. Ia langsung menyebut nama manusia Kate itu dengan namanya, untuk menduga dan menyelidiki apakah dugaannya benar. Kiranya orang Kate pendek itu tercengang ke heran-heranan hai, kita baru kali ini bertemu, belum pernah saling mengenal. Bagaimana kau bisa mengetahui namaku? Tingkah laku dan kera bicaranya sangat jenaka, sehingga kedua darah itu jadi terpingkal-pingkal geli bagaimana orang sekali melihat tidak mengenal namamu. Orang pendek yang lucu dari Liang San cuma satu, namanya Ban Litong. Apa susahnya mengingat nama itu terdengarnya ketus kata-kata Siulian, akan tetapi sesungguhnya sangat menarik dan manis, hingga Litong jadi tersipu-sipu dan malu lihiap. Nama itu cuma dilebih-lebihkan orang saja sahuknya selanjutnya perbulahkan aku orang tua mengetahui nama julukan kedua lihiap ini agar nanti dapat ku jadikan cerita yang menarik penduduk Tionggoan, bahwa sekarang pada masa ini telah muncul dua orang darah pendekar yang budiman. Kedua darah itu tertawa aku dipanggil Hong In Si Oei, kata Si Darah Baju Merah dan Kaunona, orang yang sudah mengetahui namaku lebih dulu tanda tanya namaku An Siulian tanda tanya akaha, sungguh nama-nama yang kelak pasti akan menjadi terkenal. Litong memuji. Hendak ke manakah kalian kedua lihiap sebenarnya? Tampaknya terhadap Hong In, orang Kate ini tidak menaruh dendam suatu apa walau di antara mereka tadi terjadi pertarungan yang cukup seru aku hendak pergi ke Gio Kang Chiang sahut kedua gadis itu hampir serentak. Hah! Gio Kang Chiang, kebetulan sekali, lihiap aku yang rendah juga hendak pergi ke sana. Marilah kita pergi ke perahuku yang ku tambahkan di pinggir kali sana, tidak jauh dari sini. Litong menawarkan. Siulian menyatakan terima kasihnya. Semula ia bermaksud nolak tawaran itu, akan tetapi ketika ternyata Hong In menerima baik, maka apa boleh buat, ia pun mengikutinya pula. Sepanjang perjalanannya, siulian yang merasa masih sedikit pengalaman, merasa canggung, hingga karena itu ia berdiam diri saja. Untunglah, rupanya Hong In yang seperti anak terpelajar, tanpa ragu-ragu mengajaknya bercakap-cakap, hingga lama-kelamaan gadis gunung ini pun hilang rasa kikuknya. Hong In kecuali mahir dalam ilmu silat, juga luas pengetahuan tentang ilmu sastra. Dalam hal agaknya ini ia mengetahui bahwa siulian ternyata hanya mengertahui sedikit tentang ilmu sastra. Maka pembicaraan mereka kebanyakan setelah berputar-putar dalam masalah itu saja. Agaknya Hong In juga berbangga diri dengan pengetahuan sastranya ini. Oleh karena perahu itu sebenarnya ukuran perahu untuk dua orang dan hanya memiliki satu kamar saja yang hanya cukup tidur untuk dua orang, maka Litong mengalah. Sementara dua orang darah itu tidur dalam kamar perahu, Litong memberingkan dirinya di luar pada bagian yang tidak beratap. Pelabuhan Giyokhengcian walaupun merupakan sebuah pelabuhan sungai, tetapi ternyata cukup ramai. Hari itu, pagi hari ketika Seng Surya baru saja menguak kabut dan halimun, sudah tampak banyak kapal-kapal daerah yang datang dan pergi, mengisi barang-barang dari anak-anak sungai yang hendak diangkutnya keluar daerah. Di tempat itu terdapat empat buah anak sungai yang masing-masing tampak ramai dengan kendaraan air yang bersimpang siur. Kecuali satu anak sungai yaitu Giyokhok. Dulunya Giyokhok merupakan anak sungai yang paling ramai di antara ketiga yang lain. Tetapi akhir-akhir ini, dengan adanya desas-desus tentang adanya siluman yang suka mengganggu penduduk, maka sungai itu jadi sunyi. Tidak sebuah perahu pun pada saat itu berani melaluinya. Namun hari ini, penduduk Giyokhengcian telah digemparkan oleh munculnya sebuah perahu. Mereka menduga tentunya kapal siluman. Dan sebentar saja, keadaan yang semula ramai dengan nelayan-nelayan, seketika berubah menjadi kalut, untuk kemudian menjadi sepi. Mereka ketakutan mereka yakin, kalau kapal itu adalah kapal siluman yang hendak mencari mangsa, habis mau apa lagi? Maka sebelum nasib badan menjadi umpan siluman, bukankan lebih baik menyingkir jauh-jauh mencari selamat? Terima kasih.